Informasi berikutnya sederhana seorang perempuan mengamuk di depan kantor bank cabang kota Mubagu, Sulawesi Utara. Ia mendesak pihak bank bertanggung jawab atas hilangnya enam jaminan sertifikat sejak tahun 1994 yang hingga kini belum dikembalikan. Perempuan yang diketahui sebagai ahli waris ini mengaku enam jaminan sertifikat yang diagunkan ayahnya tahun 1989 hilang. Padahal ayahnya sebagai nasabah telah melunasi pinjamannya pada 1994. Namun sampai saat ini pihak bank belum mengembalikan enam jaminan sertifikat. Ahli waris juga menyayangkan pihak kepolisian yang lambat menangani kasus ini. Pihak ahli waris yang didampingi pengurus salah satu LSM ini akhirnya dipertemukan dengan pihak bank dengan difasilitasi polisi di Mapores, kota Mubagu. Ahli waris mendesak pihak bank bertanggung jawab atas ganti rugi enam jaminan sertifikat yang hilang. Sementara pihak bank berjanji akan bertanggung jawab mengganti rugi enam jaminan sertifikat yang hilang. Bank Sulut ini tidak bertanggung jawab. 29 tahun sertifikat orang tua kami tidak dikembalikan padahal sudah lunas. Ini bank ini tidak bertanggung jawab bank ini. Kita minta tanggung jawab dari bank ini kembalikan sertifikat kami. Menghormati proses hukum yang sedang dilakukan di Polda. Jadi kita tunggu saja proses hukum bagaimana nanti sampai gelar perkara supaya kasus ini bisa selesai. Tiga dari Bank Sulut bersedia untuk mengganti sertifikat.